Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Salah satu penyerang bernomor punggung 7 terbaik di tanah air Beberapa pecinta sepak bola di tanah air kerap menyandingkannya dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo Lantaran gaya dribbling hingga caranya selebrasi, usai menjebloskan bola ke gawang lawan Suatu kewajaran jika Persib Bandung kembali merekrutnya guna menambah amunisi dalam mengarungi ketatnya persaingan di Liga 1 Beberapa kali memperkuat tim-tim besar di tanah air Zulham Zamrun kini dapat disejajarkan dengan beberapa pemain yang memiliki kekayaan fantastis Nah penasaran dengan nominalnya? Yuk simak tayangan berikut So, let's check this out Pria kelahiran Ternate 19 Februari 1988 ini Mengejar mimpinya sebagai pemain sepak bola profesional kini jadi kenyataan Benama lengkap Zulham Malik Zamrun Atau yang lebih akrab dipanggil Zulham Seorang pemain bola profesional yang saat ini memperkuat klub Persib Bandung Melewati masa kecil dalam lingkungan keluarga yang mencintai sepak bola Menjadi supersistem sendiri baginya Karirnya bermula ketika memperkuat tim asal kampung halamannya Persiter Ternate tahun 2006 Saat itu ia berposisi sebagai gelandang kanan yang lincah Setelah kurang lebih satu tahun memperkuat Persiter Ternate Zulham memutuskan untuk pindah memperkuat tim Persigo Gorontalo selama kurang lebih dua musim Sebelum akhirnya pindah ke Pro Titan di musim 2009-2010 Karir sepak bolanya semakin berkembang ketika Persela Lamongan berhasil merekrutnya Untuk kompetisi Indonesia Super League 2010-2011 Bersama Persela, Zulham berhasil mencetak 16 gol Tak lama membela Persela Lamongan, Zulham berlabuh bersama Mitra Kukar Bersama Mitra Kukar, Zulham tampil sebanyak 54 kali Dengan mengemas 17 gol Bisa dibilang ia sebagai striker yang subur pada saat itu Setelah kurang lebih dua musim memperkuat Mitra Kukar Zulham hijrak ke Persipura Jayapura Di sana, ia berduet dengan Buas Solosa, salah satu striker terbaik Indonesia Bisa dibilang sebagai pemain serba bisa Ia kadang bermain di posisi sayap kanan Tapi bisa juga sebagai striker atau penyerang Nah, pada tahun 2015 menjadi tahun yang luar biasa bagi Zulham Ia pindah dari Persipura untuk memperkuat salah satu klub besar Indonesia Persip Bandung Bersama Persip karirnya cukup gemilang Berhasil mengantarkan Persip menjadi juara satu dan meraih Piala Presiden 2015 Dengan prestasinya tersebut, saat itu Zulham menjadi pemain terbaik Piala Presiden 2015 Dan gelar top score Piala Presiden 2015 Setelah berhasil menyabet penghargaan itu, dirinya kemudian kembali berseragam Nagamekas Saat itu, Zulham Samrun mengalami penurunan karir Bahkan namanya sudah jarang diberitakan media lantaran dirinya harus berkutat dengan cedera Tak berselang lama di Pulau Kalimantan, dirinya kemudian mencoba hengkang ke PSM Makassar Dengan menerima kontrak berdurasi singkat lantaran ia hanya dikontrak untuk membela pasukan ramang di ajang pramusim Beruntung, Zulham kemudian kembali menemukan gaya permainannya yang lincah Serta sering mempertontonkan gaya menggocek ala Cristiano Ronaldo Di bawah asuhan coach Robert Renelberts, ia kerap dipercaya mengisi starting line up Bersama Ferdinand Sinaga dan M. Rahmat, dirinya menjelma menjadi trio yang mematikan di Liga 1 Yang kemudian mengantarkan PSM Makassar Berhasil menyabet gelar Piala Indonesia Sekaligus mengukuhkan Zulham Malik Zamrun menjadi pemen terbaik di ajang itu Pasio memubuhkan catatan manis, dirinya kemudian kembali memperkuat Maung Bandung Akan tetapi sulitnya mendapat tempat membuat Zulham hengkang menuju AHPS Pati yang bermain di Liga 2 Bersama klub milik pengusaha Putra Siregar dan YouTuber Atta Halilintar itu Ia membuat tindakan yang kontroversial lantaran Zulham melakukan tekel horor Kepada pemain Persi Raja Buntutnya, ia harus dipulangkan lebih awal Tak sampai disitu tingkat tengil pemain satu ini lantaran videonya yang terlalu tendensius Sembari mengacungkan jari dengan makna topantas Wah, buat para pemain lain jangan dicontoh ya Sementara di tim nasional, Zulham mengawalinya saat uji coba partai persahabatan melawan Saudi Arabia Pada 7 Oktober 2011 Ia juga dipanggil untuk bergabung bersama tim nas Indonesia U23 Di ajang SEA Games 2011 Dan tim nas senior pada kualifikasi prapiala dunia 2014 Dan kembali dipanggil untuk memperkuat tim nas Indonesia dalam ajang PLFF Suzuki 2016 Yang ditangani oleh pelatih asal Austria Alfred Riedel Zulham bergabung bersama pemain lainnya dan mengantarkan tim nas Indonesia ke final melawan Thailand Julukan Sang Cristiano Ronaldo asal Indonesia Rupanya tanya sekedar titel saja nih Melainkan, ia pun memiliki gaji selangit untuk seukuran pemain Indonesia Saat masih memperkuat, Persib Bandung dikabarkan jika ia menerima gaji senilai 1 miliar lebih per musimnya Pendapatan fantastis itu bukan yang pertama yang ia terima Melainkan, sejak Dimitra Kukar, Zulham Zamrun menerima gaji 10 kali lipat dari upahnya di Persela Lamungan Hal ini terungkap melalui komentar langsung Hamka Hamzah Total kekain bersih yang kini dimilikinya menyentuh angka 2 juta USD Atau jika dikonversikan ke rupiah menyentuh nilai 28,8 miliar rupiah Angka itu rupanya tak berasal dari gajinya saja sebagai seorang pesepak bola Melainkan, ia telah menjalankan beberapa bisnis perperti Seperti rumah kosan, kontrakan hingga ruko untuk usaha Belum lagi penghasilannya dari endorsement beberapa produk Hmm, gak kebayangkan duitnya guys Perihal tempat tinggal saat ini yang masih menempati rumah masa kecilnya di Ternate Rumah yang tapak sederhana, namun memiliki pekarangan luas Parkiran dari rumahnya pun kerap kali ya jadikan sarana latihan Sedangkan untuk kendaraan pribadi tercatat Zulham Zamrun Memiliki beberapa mobil mewah diantaranya Mitsubishi Pajero berwarna hitam Yang harganya ditaksir mencapai 738 juta rupiah Lalu ia juga pernah membagikan foto Mini Cooper yang terparkir di halaman rumahnya Rentang harga mobil itu berkisar mulai dari 500 juta hingga 1 miliar rupiah Dan kendaraan roda 4 yang terakhir menjadi koleksinya yakni Toyota Avanza yang kini dihargai 150 juta rupiah Nah, yuk kita lanjut membahas tunggangan besi ZZ7 yang begitu dikenal gemar mengoleksi motor tua Seperti Vespa Super keluaran tahun 1976 berplat D54ZZ itu memiliki harga pasar di atas 10 jutaan rupiah Tergantung kondisi serta ke orisinal suku cadangnya Selanjutnya ada motor RS King Motor custom bergaya Jeff Style yang sering ia gunakan ketika hendak latihan Dan yang terakhir satu unit PCX warna merah yang ia dapatkan saat membela Panji PSM Makassar Tepatnya pada 28 Desember 2019 menjadi momen penting pemain anyar Persib Zulham Zamrun Ia melangsungkan pernikahan dengan pujaan hati bernama Sarifah Zainab Alhamid Sesuai Sarifah yang menawan membuat Zulham mantap menikahinya Sarifah yang berhijak memiliki penampilan yang senantiasa enak dipandang Tampilan cariannya dengan pakaian yang selalu pas membuatnya penuh persona Kini kebahagian mereka kian lengkap dengan lahirnya sang buah hati Yang ia beri nama Ronaldo Zamrun Itulah tadi total kekayaan yang dimiliki sang Ronaldo asal Indonesia Zulham Zamrun Semoga saja dengan kembalinya ia bergabung bersama Maung Bandung Dirinya tak lagi membuat aksi-aksi kontroversial Dan semoga saja ia bisa berkontribusi lebih untuk tim kebanggaan kota kembang itu Nah, menurut kalian setelah ini Siapa lagi ya yang patut kita uli? Comment di bawah Thank you for watching And see you Terima kasih selamat menikmati